Fitra Reda, dua tim asal Pasuruan dikemarin sama-sama berpesta gol saat melakoni laga kedua babak penyisian grup kompetisi Liga 3 Catim. Satu di antaranya yaitu Persikapas Kabupaten Pasuruan yang membantai Asifa Malang dengan skor telat 9-1. Persikapas Kabupaten Pasuruan melakoni pertandingan kedua kompetisi Liga 3 Cewa Tibor Grup L melawan Asifa Malang di Stadion Untung Seropati, Kota Pasuruan, Kami Sore. Stabil dominan sejak menit awal pertandingan, Persikapas sudah berpesta 6 gol di babak pertama. Diawali dengan gol Riko Ardiansyah pada menit ke-25. Satu menit berselang Persikapas menggandakan keunggulan melalui gol Novi Akmaja Indra yang berubah skor menjadi 2-0. Belum puas dengan dua gol, Delasak terus menghujani gawang Asifa dalam pertandingan yang dipantau langsung oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Empat gol tambahan tercipta hingga kemudian timbus hutan Kasianto ini menutup babak pertama dengan keunggulan telat 6-0. Memasuki babak kedua, Persikapas tak mengendorkan serangan. Riko dan kawan-kawan terus membebardir pertahanan Asifa. Alhasil, tiga gol kembali bersarang ke gawang Asifa. Skor pun menjadi 9-0. Sementara Asifa hanya bisa mencetak satu gol hiburan pada menit ke-69 yang lahir melalui tendangan voli Agusa Putra. Hingga akhir pertandingan, Laskar Sakira Persikapas menang dengan skor sangat mencolok yaitu 9-1 atas Asifa Malang.